Oke, balik lagi kembali lagi bersama saya Tocoding, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah Geographical Information System atau GIS menggunakan Laravel 8 dan Lever, tentunya kalian bisa menggunakan fitur Mapbox yang tentunya gratis dan kalian gunakan untuk kebutuhan kalian sendiri dan apalagi aku yakin para kalian yang lagi skripsian pasti membutuhkan tutorial yang seperti ini Oke, jadi langsung saja, tapi sebelum itu Tocoding masih punya kupon di Niagara Hoster jadi Niagara Hoster itu merupakan sebuah hosting yang cepat dengan security yang ekstra dan tim support yang on selalu 7x24 jam dalam 1 minggu Nah, jadi bagaimana cara menggunakan kupon dari Tocoding? Kalian bisa pilih di sini, Unlimited Hosting Nah, kemudian pilih paket terbaik Nah, aku saranin kalian ambil yang best seller, karena dari setgi harga dan fitur itu sangat worth it Pilih yang paket personal, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman check out Semakin besar kalian berlangganan atau semakin lama, semakin besar dong diskonnya dan kalian berhak mendapatkan di sini claim domain bagi yang membeli paket personal di Niagara Hoster Jadi langsung saja kita coba cek domain di sini Oke, kemudian kita klik di sini, tambahkan ke chart Kira-kira seperti itu, kalian bisa lihat nilainya cuma 0 Dan yang jadi berikutnya Kalian bisa klik tombol lanjutkan Kemudian lanjutkan lagi Dan di sini kalian bisa memulai pembayarannya dengan berbagai macam pilihan Dan tentunya, bagi yang ingin menggunakan kupon Tocoding Kalian akan mendapatkan potongan sebanyak Rp50.000 Sehingga pembayaran kita cuma Rp786.000 untuk 3 tahun Oke, kira-kira seperti itu Terima kasih Dan jangan lupa di check out ya Oke, jadi kita langsung saja Jadi tadi aku sudah membuat sebuah project baru Namanya Lara Apa ini? Lara Lara Mapbox Oke Jadi sudah aku buka projectnya di sini Jadi kalau misalnya kita jalankan di sini USPR Design Surf Maka dia akan menjalankan aplikasi Laravel kita di 4.8000 Kira-kira seperti ini Oke Jadi untuk aplikasi Laravel itu sudah yang versi 8.16 Kemudian PHP yang kita gunakan masih 7.4 By the way, bagi yang belum tahu PHP 8 sudah rilis ya Minggu lalu kalau tidak salah Oke Jadi langsung saja Ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan Di antaranya di install dulu Kumpusnya require Laravel UI di sini Oke Kemudian selain Laravel UI Sesuai dengan judul Kita akan menggunakan liveware Oke Terima kasih kenapa aku menggunakan liveware Ya agar aplikasi kita Seolah-olah SPA Kira-kira seperti itu Dan tidak terlalu sulit sih Untuk men-setup-setupnya Cocok banget bagi kalian yang baru belajar Laravel Dan ingin punya project Dan cepat di weblog Oke Setelah kita berhasil install Laravel UI Kemudian berikutnya kita install yang namanya Liveware Oke Liveware Liveware Kira-kira seperti ini Oke Kita tunggu prosesnya selesai Nah jadi sebelum selama hari kita menunggu Jadi kalian bisa bikin di sini akun Mapbox Ini akun Mapbox Jadi aku sudah bikin Kalian bikin akunnya dulu di sini Nah alasan kenapa aku menggunakan Mapbox Karena Mapbox itu sendiri gratis Sedangkan kalau Google Map Kalian memang dapat gratis Tetapi Harus ngasih sisi Atau kartu kredit Jadi itu bagi kalian yang belum punya kartu kredit ya Kasihan Kalian gak bisa kan Gak bikin akunnya Nah bagi yang sudah selesai Kalian bisa pilih di sini Di bagian akun Oke Di bagian akun atau dokumentasi Bentar Kita cek dulu Oke Nah jadi nanti di bagian doku Akun kita Akun Mapbox Kalian bakal dapat di sini public token Jadi yang seperti ini Kalian kopikan Dan kalian gunakan Perlu diperhatikan Public token yang ada di sini Usahakan jangan sampai Diakses oleh orang lain Karena Dia punya yang namanya Session Dan jika udah lebih dari 50 ribu load Kalian bakal dikenakan Charge Kira-kira seperti itu Oke Jadi gimana caranya Oke Lever kita udah terinstall Jadi Kita tunggu Kita setup dulu ya Sebentar Jadi PSP Artisan Liveware PSP Artisan Laravel UI Sorry UI Bootstrap Kemudian Out Jadi aku Gak pakai Apa namanya Tailwind CSS Alasannya adalah Karena aku tahu Banyak orang yang belum nyaman Menggunakan Tailwind CSS Dan masih terbiasa Menggunakan Bootstrap Dan Simplicity dari Laravel UI Bawaan dari Laravel 7 ke bawah Oke Kemudian berikutnya Disini Setelah kalian berhasil Ngebikin akun Kalian dapat akses token Yang aku bilang tadi Kemudian Yang harus kalian lakukan Bisa mengklik Integrate Mapbox Oke Kalian klik Integrate Mapbox Disini Dia bakal ngasih kalian Pilihan Ingin integrasi kemana Bisa ke mobile Atau Ke web Hingga ke Aplikasi game Dan Kita akan Menggunakan web Oke Jadi klik Kemudian Kita gak pake npm Kemudian Kita pilih disini Yang cdn Jadi cukup simpel sih Kalian tinggal copy aja disini Copy Seluruh yang ada disini Kemudian Karena kita sudah Nginstall yang namanya Laravel UI Harusnya disini Disisi resource Oke Kita dilihat Sudah terbuat sebuah File Bernama Up.blade Di dalam layout Nah Dari layout kita itu tadi Kalian bisa Tambahkan disini CS Dan CSS Oke Nah Untuk javascript Sendiri Aku saranin Taruhnya Di bawah Oke Di bawah Sini Sebelum body ya Kira-kira Seperti ini Oke Jadi style kita di atas Dan javascript Di bawah Nah Setelah berhasil Mengintegrasikannya Kita bisa klik next Dan kita bakal Bisa mulai disini Oke Jadi aku copy aja Script yang ada disini Tetapi sebelum itu Kita pastikan dulu ya Seluruh yang ada disini Sudah berhasil Dari start Oke MPM Run Dev Oke Kita pastikan seluruh Asset kita udah tercompile Kemudian Sembari menunggu Kita bisa Membuat Sebuah komponen liveware Kita beri disini PSPR design liveware Kita beri nama Mac liveware Oke Kita beri nama Apa ya Map Location Oke Kira-kira seperti itu Kemudian berikutnya Kita bisa lihat di STTP liveware Kemudian Mock Location Kita dapat dua file Kemudian yang satu lagi Di dalam resource View Mock Location Dotplay Oke Kira-kira seperti itu Kemudian kita pindah ke root Kita setting Rootnya Use STTP Sorry Use STTP Kemudian Livewire Kemudian disini Apa namanya tadi Kelasnya Mock Location Oke Kira-kira seperti itu Nah Kemudian Ini merah Alasannya adalah Karena kita belum gunakan Jadi Gue bisa pakai disini Root Kemudian Gate Kemudian Gue beri nama disini Map Kemudian Dia terima Kelas disini Oke Jadi Kelasnya itu Merupakan Map Location Oke Map Map Location Class Oke Kira-kira seperti ini aja Oke Kemudian Jika aku buka Aplikasi Lara File Kemudian aku refresh Harusnya disini Sudah keluar login Dan register Jadi kita register Bikin akun dulu Oke Kita bikin akun kita dulu Oke Sehingga kita dapat Error Lara Mapbox Sebelum kita bikin Database Oke Jadi langsung aja Kita pergi ke Localhost PSP My Admin Oke Disini Kita bikin dulu Database Eh Kok mau Packation Sorry Namanya tadi Lara Mapbox Oke Kita bikin Database Namanya Lara Mapbox Kemudian Dicrate Disini Oke Kemudian berikutnya Jangan lupa Dimigration Oke PSP Artisan DB Migrate Oke PSP Artisan Migrate Kira-kira seperti itu Kemudian Kita coba Jalankan lagi Action Register kita Continue Oke Harusnya akun kita Sudah Terbikin Dan jika kita Lihat di terminal Itu di Bagian sini Itu sudah tercompile Sudah set up CSS Dan update JS Oke Kira-kira Seperti itu Kemudian Jika kita Akses Slash Map Harusnya Tampil Lara File Liveware Kita Hanya saja Kita belum Menambahkan Liveware Script Dan Liveware Style Jadi Kita coba Kembali Liveware Disini Oke Kemudian Di bagian Docs Kita Di Resource View Layout App Nah Jangan lupa Tambahkan Ini Dan Satu lagi Liveware Script Sebelum Body Oke Kira-kira Seperti ini Jadi Taruh Liveware Script Di atas Yang Mapbox Kira-kira Seperti itu Aja Kemudian Kita Silang Nah Kita Lanjut Lagi Integrasi Mapbox Kalian Bisa Copy Yang Ada Disini Kemudian Di Bagian Map Location Pass Aja Semuanya Kesini Oke Kira-kira Seperti itu Dan Harusnya Akses Token Yang Ada Disini Itu Sama Dengan Yang Ada Di Akun Kalian Kira-kira Seperti itu Nah Jika Aku Klik Next Disini Kita Bakal Disuguhkan Kalian Bisa Melihat Tutorial Tutorial Oke Jadi Langsung Aja Aku Reverse Disini Dan Sepertinya Dia Tidak Tampil Kenapa Seperti Itu Aku Mau Defini Aku Inspek Dulu Spek Consol Oh Consol Oke Map Kita Masih Kosong Kenapa Seperti Itu Aku Tambah S1 Ini Adalah Map Refresh Oke Sepertinya Disini Bagian Map Kita Tidak Terender Oke Kenapa Seperti Itu Kita Coba Refresh Oke Kita Tadi Bikin Web Kemudian Slash Map Map SIN Class Oke Kenapa Dia Tidak Tampil Disini Oke Sepertinya Aku Baru Ingat Kita Jangan Lupa Nambahkan Disini Apa Namanya Slope Oke Diset Jika Ada Slot Oke Diset Slot Ada Slot Maka Tampilkan Slot Jika Enggak Nol Oke Kira-kira Seperti Itu Kita Coba Refresh Nah Harusnya Disini Tampil Ini Dalam Map Box GL Is Not Defined Oke Kenapa Seperti Itu Alasannya Adalah Karena Di Script Ini Jika Kita Control U Dieksekusi Duluan Sebelum Kita Init Si Javascript Di Matbox Tadi Nah Gimana Solusinya Bentar Aku tes dulu Home nya Masih Normal Oke Jadi Gimana Caranya Kita Harus Menambahkan Script Ini Menggunakan Bridge Direction Yaitu Stack Jadi Kita Push Kita Bikin Dulu Disini Push Kemudian Tuliskan Disini Script Kemudian And Push Oke Kira-kira Seperti Itu Save Kemudian Di Sisi Upgrade Blade Kita Tambahkan Di Bawah Sini Stack Oke Kita Beri Nama Script Sama Seperti Yang Kita Tulis Tadi Di Push Kita Coba Refresh Harusnya Tampil Oke Jadi Ini Adalah Tampilan Dari Map Pertama Kita Oke Ini Adalah Tampilan Dari Map Pertama Kita Oke Jadi Untuk Part 1 Sudah Selesai Nanti Kita Lanjut Lagi Di Part 2 Saya Telkoding Terima Kasih Selesai